Gak kerasa ya, udah 77 tahun aja Indonesia ini merdeka, hari ini semuanya merayakan kemerdekaan. Tapi, apa semuanya juga merasakan kemerdekaan itu? Jadi teringat waktu dulu, negeri ini dimerdekakan dengan semangat jua yang sama, antara rakyat, penguasa, dan juga ulama, berkongsi dalam satu kasta, sama-sama bersatu demi hadirnya kemerdekaan. Darah dan keringat yang tumpah, lalu menghadirkan negara kesatuan Republik Indonesia, dan sekarang kita pijak. Tapi terkadang, sebagai rakyat yang cintakan negeri ini, saya berpikir tentang keadaan negeri ini setelah 77 tahun kita merdeka. Negeri ini sekarang seperti singa yang kehilangan tarinya, mencakar seperti kuda, dan mengaung seperti angsa. Negeri ini seperti diperbudak tanpa dijajah, dan perahan dihancurkan tanpa peperangan. Seakan, kesatuan yang dari dulu dibangun itu, sekarang hanya sebatas hipokrisi dan slogan-slogan. Wahai negeriku, apa benar? Jika sekarang, negeri ini disaki oleh keumunan orang-orang yang lupa, yang tak satu hanya karena beda kubu, yang tak sepaham lantas dibawah kuhantam. Bahkan, yang siiman pun, justru saling mengkafirkan. Jangan sampai, negeri ini yang dulu katanya satu nusa satu bangsa, sekarang justru seperti satu nusa saling mangsa. Kadang, cukup miris melihat keadaan negeri ini, apalagi setelah pemilu yang selalu aja begitu. Banyak pemimpin yang penuh dengan ambisi, menghalalkan segala janji, tapi boro-boro bisa terbukti, apalagi ditepati. Kadang, baru jadi rata-rata sudah lupa sama janji. Kadang miris negara ini. Banyak pemimpin yang berambisi, mulut manis indah sekali, demi mencuri hati rakyat NKRI. Tapi sudah dilantik, malah tidak ingat diri, apalagi hanya sebuah janji. Kami rakyat bukan tidak mengerti, apalagi tidak memahami. Akan banyak janji yang ditinggal pergi, bahkan tidak diakui. Lalu kepada siapa rakyat harus mengadu? Rakyat sepertinya sudah tertipu, mulut manis bagaikan madu, namun hati penuh dengan empedu. Nah, sekarang sudah saatnya rakyat bersatu. Apa kamu merasa? Terkadang, kita hidup di negara kita sendiri seperti rakyat jelata. Berumah tangga di Nusantara. Mengais resiki dari pagi sampai senja. Tapi masih juga tidak mendapatkan apa-apa. Kita seperti hidup di negeri Durjana, yang koruptornya melajalela. Tapi masih sempat-sempatnya mereka berubut kursi penguasa, tanpa pernah memikirkan nasib rakyatnya. Kadang, saya tidak habis pikir tentang negeri ini. Negeri ini, seperti dihuni penguasa, dan penguasa yang bersekongkol seperti tirani. Hingga hukum saja, kadang bisa dibeli. Menyayat hati rakyat dengan belati kekuasaan. Seolah, NKRI kini bukan lagi negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi negara kesatuan Republik Investor. Lalu sampai kapan, semua ini harus terjadi. Dan siapa yang harus disalahkan akan semua ini. Namun, saya yakin, malam tidak akan selamanya malam. Fajar pasti akan terbit, menggantikan gelapnya malam. Tapi entahlah, mungkin itu cuma perasaan saja. Ya, semoga negeri ini dijauhkan dari semua itu. Ayo, di hari kemerdekaan ini, Sama-sama kita semua bersatu. Kita berikan yang terbaik bagi negeri ini. Sudah saatnya negeri ini sejahtera. Bukan di tangan segerintir orang. Tapi di tangan seluruh rakyat rakyat ini. Selamat, Hari kemerdekaan. Untuk negeriku tercinta, Indonesia. Terima kasih telah menonton!